Mereka ternyata punya masalah bau mulut juga. Mau ikutan makan pete? Dan jangan-jangan nih bau mulut ini sebagai sensasi loh, supaya lawan mainnya itu gak betah lama-lama, jadi bisa cepet pulang. Gak cepet selesai. Nah sudah hadir bersama kita, sekarang dokter Gigi Devia, spesialis bedah mulut, dan kita akan bahas mengenai bau mulut pada saat puasa nih. Dokter, terima kasih telah datang dok. Itu yang pertama dok sebenarnya, minta satu fakta nih, bahwa naga makannya pete. Kenapa dia bilang tadi, bau naga itu adalah bau kete tadi ya. Oh gitu, bau naga pete. Enggak, yang benar adalah, kalau banyak minum air untuk menghindari bau mulut, minta satu fakta. Fakta. Oke, tapi kalau lagi puasa gimana tuh dok? Jadi gini, memang air itu berfungsi untuk membersihkan kotoran yang ada di dalam mulut, dan juga kalau kita minum air putih, berarti kotoran-kotoran yang ada di dalam mulut, terus air liur kita kan jadi kering. Nah pada saat puasa, kita kan tidak mengkonsumsi, tidak ada bisa minum, tidak makan, sehingga kotoran atau kandungan mikroorganisme yang ada di dalam mulut, sebenarnya secara normal mikroorganisme itu ada di dalam mulut, dan itu cukup banyak. Tapi dia akan menjadi sesuatu yang tidak bagus, apabila beda interaksi dengan penyakit-penyakit yang ada di mulut, seperti karang, apa segala macam. Cuman, pada waktu puasa, kita disarankan untuk minum air putih yang banyak, karena untuk mencegah supaya murut kita tidak kering. Kalau kering, biasanya akan menimbulkan bau mulut yang tidak sedar. Tapi mungkin masyarakat yang mempunyai masalah bau mulut di saat lagi bulan puasa, itu penasaran nih, solusinya apa? Apakah misalnya merasa bau mulut terus kumur-kumur, atau mungkin minum teh hijau saat lagi sahur nih dok, itu mitos atau fakta juga nih, katanya kalau misalnya minum teh hijau saat lagi sahur, itu bisa mengatasi bau mulut. Jadi yang pertama saya jawab dulu, yang mengatakan bahwa apa yang kita lakukan supaya tidak ada bau mulut pada waktu kita puasa. Yang pertama kita harus setelah sahur, kita harus sikat gigi yang benar, juga menggunakan dental floss, supaya menghilangkan kotoran yang ada di dalam salah-salah gigi, kemudian juga jangan lupa juga sikat lidahnya, karena itu juga tempat penyimpanan tumpukan makanan, kemudian juga kita harus minum air putih yang banyak, seperti saya bilang tadi. Untuk dibilang mengkompensisi teh hijau, itu sebenarnya ada faktanya, karena memang teh hijau itu mengandung penopelan yang tujuannya adalah untuk membasmi kuman-kuman yang ada di dalam murung kamulur. Oke. Jadi ternyata memang teh hijau ada manfaatnya, memang benar ya. Nah, kalau misalkan sebelumnya misalnya berkumur-berkumur dulu gitu, kan sekarang banyak tuh dijual, banyak lah didapat gampang kumur. Misalnya sesaat menjelang kita harus puasa, kita kumur dulu gitu. Iya, sebaiknya dipakaiin obat kumur. Jadi pada waktu kita habis sahur, pas waktu kita sahur, kita sikat gigi, habis itu disarankan untuk kumur-kumur. Itu selain untuk menghilangkan kotoran yang ada ketinggalan pada waktu yang makan, juga untuk membunuh kuman-kuman yang tidak diperlukan tubuh, yang ada di dalam mulut. Oke. Sikat gigi aja nggak cukup ya berarti ya? Nggak cukup, nggak cukup. Kita harus, lidahnya juga harus dibersihkan, kumur-kumur juga diperlukan, kemudian pakai dental floss juga disarankan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di sela-sela gigi. Jadi paling penting tuh pada saat sahur ya dok ya, dibersihkannya benar-benar seluruhnya ya. Sejak seluruhnya. Oke. Ini katanya nih dok, kalau misalnya makan makanan yang seperti gorengan nih, yang beraroma dan berlemak, ini dapat menyebabkan bau mulut, mitos atau fakta dok? Benar, karena yang berminyak atau yang berlemak, itu biasanya dia sifat menempel di dalam rongga mulut itu lebih kuat. Sehingga dengan mereka nempel lebih lama, terus kita tidak sekat gigi, tidak kumur, menyebabkan yang lengket itu dalam waktu yang lama, itu akan menyebabkan bau yang tidak sedap. Karena daya lengketnya yang cukup kuat di dalam rongga mulut. Daya lengket, berarti kalau kayak gini kita kumur-kumur, nggak bisa juga? Kadang-kadang dia tidak bisa menghilangkan gitu, sikat gigi. Kadang-kadang semua orang sekarang pasti sikat gigi. Nggak ada orang yang kita tanya, dia tidak sikat gigi. Tapi bagaimana cara sikat giginya yang benar? Kadang-kadang itu tidak sampai kepada pasien. Oh, sikat giginya kadang-kadang nggak betul juga? Tidak benar caranya. Jadi nggak sampai di belakang mungkin, atau dia nggak sampai di seleselanya. Cuma depan aja yang kelihatan gitu ya. Kadang-kadang ya. Yang penting penampilannya dulu bersih. Di belakangnya belum tentu. Banyak karannya nanti. Nah, karena tadi kalau misalkan orang selain gorengan nih, kan juga ada misalkan makan kuah-kuah, atau misalnya bersantan gitu misalnya. Apakah itu juga bikin bawa mulut? Kalau bersantan, dia semakin sebenarnya lemak ya. Lemak itu intinya sih, kalau dia kotoran banyak lama menempel di rongga mulut, dan selama kita puasa, kita kan tidak makan, tidak minum. Sementara makan dan minum itu adalah salah satu yang membersihkan kotoran yang ada di rongga mulut masuk ke dalam pencernaan gitu. Sehingga dia membuangkan ada, kan ada yang namanya senyawa, yang bakteri yang normal di dalam mulut, disebut dengan sulfur. Nah, itulah yang makin meningkat gitu, pada waktu kita puasa. Nah, ini harus diperhatikan ya, bagi orang yang mungkin kita sahur, hati-hati makanan juga ternyata mempengaruhi bau mulut nih. Nah, ini masih ada juga nih dokter Sila, mengenai makanan yang berhubungan dengan puasa nih, dan bau mulut. Ini katanya kalau misalnya makanan dengan kadar gula yang tinggi, seperti misalnya es teh manis, itu kan kadar gulanya tinggi, ini dapat menyebabkan bau mulut juga dok, mitos atau fakta? Sebenarnya kalau dibilang bau mulut akibat dari makanan yang manis, intinya adalah kelingketan daripada makanan tersebut yang kita biarkan lama di dalam mulut. Itu aja sebenarnya. Jadi memang dia, kalau lama-lama menaikkan mulut, maka dia kan jadi karies, jadi plak suka menempel. Kalau plak menempel, tidak dibersihkan, dia akan jadi sarang kuman, dan itulah menimbulkan bau. Oke, berarti abis minum es teh manis, langsung sikat gigi dok? Kumur-kumur, minimal dengan air kumur. Dan malam-malam mungkin waktu habis masih makan, habis buka kan kadang-kadang masih suka ngemil-ngemil ya. Setelah itu sikat gigi dulu. Jangan sampai ditinggal tidur dalam kondisi makanan yang manis tadi masih tinggal di dalam ya. Karena semakin lama, dia menempel di mulut, dia berarti kotoran yang ada di dalam semakin menimbulkan dia bau mulut. Karena nanti menjadi plak. Jadi ini berarti tiap hari nih, berarti memang harus di-maintain. Jadi bau mulut itu bukan cuma sekali dua hari aja. Memang ini dari gaya hidup setiap hari itu mempengaruhi ya sama gaya bau mulut ini ya. Berarti ini mitos atau fakta nih dok? Yang mana? Yang bau mulut karena kadar gula. Kadar gula benar. Karena kadar gula yang terlalu lama menempel, dia akan merangsang untuk timbulnya zat mikrolisme tadi. Yang menimbulkan terjadinya plak. Plak itu yang menimbulkan, akhirnya menimbulkan jadi bau. Jadi fakta. Jadi goreng-gorengan, santan, makanan gula, banyak ya ternyata. Dan enak-enak semua ya makanan itu ya. Sayang banget. Ini mungkin masyarakat juga. Ini sudah menempel ya, merumah lengket yang kita susah untuk bersihkan. Ini mungkin masyarakat penasaran juga nih dok, misalnya berapa lama sih dok itu boleh dibiarkan. Jadi misalnya habis konsumsi yang manis-manis, itu sampai berapa lama nih dok yang bisa menyebabkan plak itu. Jadi plak itu prosesnya berapa jam kira-kira dok? Jadi gini, kalau kita bicara tentang lama, itu kan tergantung ke bagaimana kita setelah mengkonsumsi makanan itu. Setelah kita mengkonsumsi makanan, kita disarankan untuk minimal kumur-kumur. Nah untuk berapa jam setelah kita mengkonsumsi makanan, dua jam gitu, biasanya dia sudah mulai terbentuk ke semacam, karena di dalam mulut itu kan ada mikroorganisme. Mikroorganisme itu yang disebut dengan sulfur itu, yang merangsang untuk menjadinya timbulkan bakteri yang tadinya normal menjadi tidak normal gitu. Oke. Jadi memang sebenarnya puasa itu sendiri mungkin akan membuat orang jadi bau mulut, karena itu kita harus mengusahakan supaya ini nggak terjadi gitu ya. Seminimal mungkin ya. Iya, iya. Dengan cara-cara tadi yang kita kasih tau tadi ya. Jadi memang, apakah memang betul apakah bahwa orang puasa ini pasti akan bau mulut? Jadi gini, kalau tadi saya bilang bahwa di dalam mulut, itu kan ada mikroorganisme. Nah, karena kita puasa, kita kan tidak ada makan, tidak ada minum, sehingga mikroorganisme sebut-sebut tidak ada penetralisir dari makanan, sehingga dia tetap, semakin hari, semakin jam, dia bertumpuk, bertumpuk, bertumpuk. Itu merangsang terbentuknya, bakterinya menjadi timbulah bau. Dan juga pada bulan puasa, air liur kita kan berkurang. Nah, air liur yang tadinya berfungsi untuk pembersihan di dalam sekitar rongga mulut, ini jadi tidak berkurang, gitu. Itu juga menyebabkan kenapa orang puasa lebih cenderung untuk nafasnya lebih bau. Oke, jadi tuh, kalau misalnya buka puasa, sudah pasti akan ada bau mulut. Tapi nih, mungkin masyarakat harus tahu, ada nggak tips-tipsnya supaya bisa mengurangi bau mulutnya pada saat lagi berpuasa, dok? Jadi, tipsnya pada saat berpuasa, waktu sahur pertama, yaitu setelah sahur, kita sikat gigi, kemudian jangan lupa dental floss, kemudian lidah juga disikat, kumur-kumur dengan antiseptik, dan batasi memakan makanan yang tidak, yang begitu lengket, dan menimbulkan aroma yang tidak bagus. Jadi bawang putih, petai, bawang putih, petai, jengkol. Kita jangan makan dulu lah. Dihindarin dulu. Dihindarin dulu lah sementara ini ya. Iya, karena dia tidak ada waktu untuk kita membersihkannya setelah itu. Oh, keren. Ya, oke, aku rasa ini bagi pencinta petai dan jengkol, ini harus menahan diri ya. Menahan diri dulu. Oke, terima kasih dokter, Revia. Terima kasih dokter. Mudah-mudahan kita dengan gini, nyalakan ibadah, dan juga tidak perlu bawa mulut. Cara sehat setelah ini, masih ada cara sehat yang pastinya berguna buat Anda. Apa itu cara sehatnya? Jangan kemana-mana tetap dalam acara. Hai, terima kasih. Terima kasih telah menonton